Wah ini banyak guys bunganya daun salam Pasti teman-teman ada yang belum tau Daun salam ini berbuah Soalnya di video yang kemarin itu pada Apa ya pada penasaran Kok daun salam ada buahnya Ini guys ada buahnya guys Ini kita lihat ya Ini udah masak ini berwarna merah Tapi buahnya ini kita lihat dulu ya Masih ada gak ya Tapi ini boyoknya banyak ini guys Semoga aja jadi ini Kemarin banyak boyoknya tapi gak jadi Nah tidak hanya itu Daun salam ini Kegunaannya sebagai bumbu Atau kombinasi Bumbu masakan Dan daun salam ini Bisa digunakan untuk buat nasi lewat Ataupun nasi uduk Dan untuk marinasi daging juga ini Daun salam Kita kasih salam dulu ya Assalamualaikum Ini kita ambil ya Oh gak ada guys Buahnya apa ya Cuman satu disana Nah ini kita mau ambil ya Ini buahnya cuman satu guys Nih Buah daun salam Pasti ada yang belum pernah nyobain ini Kemarin Kemarin Pada takut Makannya Ada yang komen Di tempat kami ada juga ini Apa buah daun salam Tapi gak Gak kami makan Takut soalnya yang belum pernah makannya Nah ini bisa dimakan guys Untuk rasanya Banyak semutnya guys Batangnya banyak semut Nih kita cobain ya Bismillah Untuk rasanya Sama kayak jambu air gitu guys Asam manis tapi Kelat-kelat gitu Dan Tidak hanya itu Daun salam ini Banyak sekali manfaatnya guys Seperti meningkatkan kekebalan tubuh Mencegah batu ginjal Menjaga gula darah Menurunkan kolesterol Banyaklah Mengatasi sakit perut Dan Masih banyak lain Manfaat lainnya Dari buah daun salam ini sendiri Dan tidak hanya itu Daun salam ini Apa ya Dibuat untuk Rempah Masakan Buahnya cuma satu guys Ini apa Masih banyak boyoknya ini Ini batangnya kecil aja ini Nah Untuk daun salam itu aja guys Kita juga udah pernah buat Dan untuk buahnya itu bisa dimakan ya Wah Enak sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya